Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Seloganan Radin Rahman Fadila NRP 102119100000062 Kelas TRM 4B Akan mempresentasikan Bab mekatronika tentang signal conditioning Dosennya Pak Hendro Nuradi Berikut ini adalah contoh gambar termokopel Lalu masuk ke pengertian dari termokopel Yaitu jenis sensor suhu Yang digunakan untuk mendeteksi Atau mengukur suhu Melalui dua jenis logam konduktor berbeda Yang digabung pada ujungnya Sehingga menimbulkan efek termoelektrik Berikut ini adalah contoh grafik karakteristik sensor termokopel Lalu masuk ke lepas filter Atau yang disingkat LPF adalah Filter atau penyaring yang melewatkan sinyal frekuensi rendah Dan menghambat atau memblokir sinyal frekuensi tinggi Dengan kata lain LPF akan menyaring sinyal frekuensi tinggi Dan meneruskan sinyal frekuensi rendah yang diinginkannya Berikut ini adalah rangkaian dari termokopel Rangkaian pengondisi sinyal berfungsi untuk mengolah sinyal dari transducer termokopel Berupa tegangan yang cukup kecil menjadi tegangan yang lebih besar Sehingga output dari rangkaian ini dapat dibaca oleh Untai Analog Digital Converter atau ADC Dari rangkaian sinyal conditioning terbagi dalam 3 blok Yaitu low-pass filter Bangwa tingkat 1 dan bangwa tingkat 2 Low-pass filter ini merupakan sinyal frekuensi rendah Perlu dipasang sebuah filter untuk menghilangkan sinyal frekuensi tinggi Yang tidak lain adalah noise Dari gambar di atas ada R4, R5, D1, dan C2 Adalah komponen penyusun low-pass filter D1 dan D3 digunakan untuk membatasi input yang masuk ke rangkaian Resistor pull-up 1M berfungsi sebagai pengaman pada saat termokopel putus Penguat tingkat 1 adalah rangkaian non-inverting OP-AMP Menggunakan IC OP 07 R3 sebagai zero adjustment Berfungsi untuk mengatur besar kecilnya tegangan offset keluaran R10 sebagai gain adjustment Selanjutnya adalah penguat tingkat 2 Penguat tingkat 2 juga menggunakan penguat non-inverting Sama seperti penguat tingkat 1 Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih